Insya Allah kondisinya saat ini masih aman semua karena saya juga pantau juga. Karena kemarin sudah kita lakukan juga penanganan yang untuk yang di alur sungai Juana. Di sana kan juga dilakukan penanganan normalisasi dan juga penanganan tanggul. Mudah-mudahan itu sedikit banyak sudah bisa membantu kondisi. Di tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi banjir yang seperti pada tahun 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba ngecek kondisi banjir yang tadi dilaporkan oleh Pak Kepala RSUD KAYEN ini. Bahwa di depan rumah sakit KAYEN terjadi banjir. Nah kita coba cek memang di sini hampir tiap tahun ya terjadi seperti ini. Dan kondisi seperti ini juga sebenarnya bukan yang pertama saja yang sekarang ini. Kemarin juga sempat terjadi. Namun demikian kondisi di sini ini naiknya cepat, suruhnya juga cepat. Jadi mudah-mudahan kondisi ini nanti segera bisa turun hujan. Sehingga kira-kira mungkin 2 jam lagi di sini sudah surut. Saya yakin insya Allah bisa surut. Kalau yang di daerah lain di Kabupaten Pati insya Allah kondisinya saat ini masih aman semua. Karena saya juga pantau juga. Karena kemarin sudah kita lakukan juga penanganan yang untuk yang di alur Sungai Juana. Di sana kan juga dilakukan penanganan normalisasi dan juga penanganan tanggul. Mudah-mudahan itu sedikit banyak sudah bisa membantu. Kondisi di tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi banjir yang seperti pada tahun 2023 kemarin. Kalau di sini memang masih agak susah penanganannya. Karena memang ini daerah cekungan, semua air larinya ke sini. Tapi pada saat di sini sudah tidak ada curah hujan kira-kira 1-2 jam, langsung turut lagi. Kita doakan saja mudah-mudahan cepat turutlah. Itu saja. Pak, mungkin salah satu penyebabkan selain hujan juga ada jembatan di sana, Pak. Yang itu sebelah sekirinya sudah dibangun rumah, Pak. Itu seperti apa? Ya memang ini tadi saya juga dapat laporan bahwa di situ ada jembatannya, tetapi tidak ada jembatannya. Nah ini coba nanti kita coba ceklah seperti apa. Berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Jadi kan penanganan seperti ini kan tidak bisa juga dengan penanganan dengan waktu yang relatif singkat itu kan tidak bisa. Jadi nanti kita coba cek menegatikan, suhu-nya seperti apa, kondisi yang aslinya seperti apa. Ini ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!